Pengetahuan perempuan itu menyatu dengan tubuhnya Jadi dia punya pengetahuan real tentang keadilan Sejak dia melahirkan dia tahu apa artinya adil dan keadil Begitu dia kawin dia tahu apa namanya adil dan keadil Dia cari rasa aman di dalam perkawinan Agar supaya dia bisa maksimalkan pandangan hidupnya Tapi kemudian dia temukan hirarki baru di situ Entah sumbernya segala macam Jadi pengalaman itu membekas dan membentuk perspektif perempuan Jadi menyebutkan melawan dengan tubuh ya dengan sendirinya Melawan dengan seluruh energi pada tubuh itu Karena di dalam tubuh itulah pengetahuan perempuan bermukim Lain dengan pengetahuan laki-laki Pengetahuan laki-laki itu bermukim di kepala dalam bentuk abstrak Jadi gak ada soal Bukan segera gak ada soal memang jalannya Yang mesti diterangin adalah Bukan tubuh sebagai alat reproduksi biologi Tapi tubuh sebagai pengalaman sosial perempuan Tubuh sebagai pengalaman politik perempuan Terima kasih telah menonton!